Oke, ngomong-ngomong nih soal zaman now, sebenarnya ini erat banget kaitannya dengan teknologi digital seperti internet ya Bapak Ibu Yang mungkin saat ini segala kebutuhan itu sudah bisa kita dapatkan dengan cara online ataupun menggunakan aplikasi-aplikasi yang tersedia saat ini Dan mungkin juga untuk anak kos Bapak dan Ibu sekalian juga sudah menggunakan aplikasi gitu ya untuk pemesanan makanan, pemesanan online juga untuk minuman Bahkan belanja online pun itu sudah bisa dilakukan berbasis internet ataupun online Nah, untuk kelola kos sendiri di zaman now seperti yang sekarang ini, internet itu sudah cukup banyak digunakan Dan untuk kelola kos-kosan sendiri, ini erat kaitannya dengan iklan kosan Bapak dan Ibu yang bisa didapatkan calon tenan di internet Dan di sini aplikasi Mami Kos menjadi jawabannya, di mana informasi terkait kos-kosan Bapak Ibu sudah bisa ditemukan Bahkan mereka sudah bisa melakukan pemesanan secara online di aplikasi internet Mami Kos Nah, tahukah Bapak Ibu, kenapa sih kita mulai beralih dari yang dulunya offline kemudian sekarang online Karena memang kondisi saat ini di tahun 2019 sampai 2020 menurut survei dari APJJI Menurut survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJJI dari tahun 2019 sampai 2020 Untuk kuartal kedua, populasi masyarakat di Indonesia ada sekitar 266 juta jiwa Dan untuk pengguna internetnya sendiri itu ada sekitar 196 juta jiwa ya Bapak Ibu kurang lebih Dan di sini bisa kita lihat perbandingannya selisihnya cukup dekat Tidak jauh dari 266 ke 196 dan penetrasinya sendiri sekitar di angka 73 persen Nah, inilah mungkin menjadi salah satu landasan kenapa nih kita mulai beralih dari yang mungkin secara konvensional Mungkin tenannya mencari kos-kosan berkeliling di area kos Bapak dan Ibu sekalian Ataupun mungkin mereka memesan secara tatap muka gitu ya Cuman sekarang kondisinya mereka mungkin akan melakukan survei Tapi sebelum melakukan survei itu mereka bisa mendapatkan informasi lebih banyak terkait kos-kosan Bapak Ibu di aplikasi Mami Kos Nah, berdasarkan survei dari APJII tersebut Penetrasi pengguna internet di Indonesia didominasi oleh kelompok usia 15-19 tahun sekitar 91 persen Disusul oleh kelompok usia 20-24 tahun 88,5 persen Dan rata-rata pengguna pengakses internet untuk membuka sosmed dan berkomunikasi 32,9 persen Nah, disini mungkin untuk usianya sendiri tidak jauh dari usia yang mungkin saat ini berkuni di kosnya Bapak dan Ibu Karena memang usia-usia tersebut adalah pengguna internet aktif dan juga produktif ya di Indonesia Dan memang dengan kondisi yang seperti itu ketika Bapak Ibu mulai memaksimalkan promosi online Ataupun memperbaiki informasi terkait kos-kosannya secara online Ini pasti akan memberikan exposure lebih terhadap iklan kosan Bapak dan Ibu Nah, manfaat teknologi online seperti aplikasi Mami Kos apa aja sih? Yang pertama ini adalah untuk eksistensi kos Yang kedua sebagai media komunikasi dan informasi Yang ketiga sebagai media promosi dan pemasaran yang cepat, mudah, dan terjangkau Nah, untuk ketiga poin ini nanti saya akan bahas satu persatu ya Bapak Ibu Untuk yang pertama di eksistensi kos Nah, yang namanya eksistensi ini kita perlu mempersiapkan image yang baik Yang akan Bapak Ibu tampilkan dan sebelum dipublikasi gitu ya Di platform digital di aplikasi Mami Kos Bapak dan Ibu perlu perhatikan beberapa hal Nah, apa aja sih eksistensi kos ini yang perlu Bapak Ibu persiapkan Yang pertama adalah persiapkan foto yang menarik, baik, dan jelas Untuk dipublikasikan atau diiklankan Dan juga jangan lupa lakukan perawatan fasilitas dan kebersihan kos Jadi, pastikan Bapak Ibu ketika si Tenan melihat kos Bapak dan Ibu Itu terlihat rapi, bersih, dan bagus gitu ya Jadi, ketika mereka survei pun atau check-in gitu Untuk kondisi yang terlihat aslinya sama yang diiklan itu sama Nah, kemudian untuk contohnya yang kurang menarik dan sudah menarik dan jelas Ini bisa terlihat contohnya di gambar yang pertama Kenapa sih untuk foto yang pertama bangunan ini terlihat kurang menarik gitu ya Mungkin secara sekilas untuk tampilannya tidak terlalu bermasalah Cuma kalau kita perhatikan lagi di sini itu terlihat seperti bangunannya masih direnovasi Atau mungkin tidak terawat Bahkan mungkin pemilihan warna yang mungkin kurang sesuai Sehingga image-nya ketika Tenan melihat itu tuh merasa kurang tertarik Nah, bisa jadi juga ketika Bapak dan Ibu mengambil gambar seperti ini Memang pada saat itu masih proses pengecatan ataupun renovasi Jadi mungkin kondisi kosan Bapak dan Ibu sekarang mungkin sudah lebih bagus Mungkin kayak chatnya itu sudah sama semuanya, sudah baru dan lain sebagainya Karena mungkin ketika Bapak dan Ibu melakukan foto Ini tuh adalah contoh yang belum ready untuk difoto Jadi sebisa mungkin ketika Bapak dan Ibu melakukan foto untuk kos-kosan Pastikan kamarnya ataupun bangunannya sudah selesai direnovasi Dan ketika Bapak dan Ibu ada semacam perubahan Baik fasilitas ataupun chat kos-kosannya yang diganti Yang tadinya mungkin di awal tahun Bapak dan Ibu bikin warna kuning gitu kan Ternyata pas di penghujung tahun mau menyambut tahun barunya lagi Itu tuh Bapak dan Ibu ganti jadi warna abu-abu Nah, ketika pergantian seperti itu Alangkah lebih baik Bapak dan Ibu melakukan revisi atau pergantian foto Di iklan kos Bapak dan Ibu Jadi ketika nanti TN melihat di iklan Plus ketika melakukan survei Ya mereka mendapatkan informasi yang sesuai Dan pastikan juga Bapak dan Ibu untuk melakukan foto Di waktu-waktu yang baik Seperti mungkin pagi dan sore hari ketika pencahayaan bagus Nah, kalau untuk foto yang bagian bawah Kenapa ini dianggap kurang menarik? Jadi di foto kedua ini sebenarnya fasilitasnya cukup lengkap ya Bapak Ibu Ada kasur, ada meja, ada lemari Dan kamarnya pun terlihat cukup luas Tapi di sini itu ketika melakukan foto Alangkah baiknya dipasang spray dahulu Dan mungkin juga pencahayaannya diperbaiki lagi nih Ketika foto jadi Untuk kondisi ruangan kamar tersebut Benar-benar terlihat bagus, menarik Dan mungkin kayak ini kan agak kepotong nih untuk yang lemarinya Nah, mungkin jadi tenan kurang terlihat jelas nih Kondisi lemari atau rak itu tuh seperti apa Nah, kalau untuk perbandingannya yang menarik dan jelas Mungkin tadi kalau foto yang pertama kan belum ready Karena kayak masih kelihatan seperti baru renovasi Ataupun catnya mengelupas atau bagaimana gitu ya Dan angle-nya pun dari sudut kiri atau kanan Nah, kalau ini adalah contoh yang menarik dan jelas Dimana ketika mengambil gambar Kelihatan rapi, kelihatan bersih Dan terlihat bentuk bangunannya Plus kelihatan juga nih luas parkirnya itu tuh seperti apa Karena mungkin ada beberapa tenan yang mempertimbangkan tempat parkir Untuk diahuni nih kos-kosan nantinya gitu ya Jadi, ketika foto pastikan memang pencahayaan bagus Mungkin ini dilakukan pagi atau sore hari Kemudian gambarnya jelas Dan semuanya terlihat clean, bersih dan juga rapi Nah, kalau untuk foto yang kedua Mungkin perbedaan dengan foto yang di sebelah ini Sebenarnya untuk fasilitas mirip-mirip ya Cuma di sini untuk pencahayaannya lebih bagus Kemudian fotonya dilakukan setelah mungkin pemilik kos memakaikan spray nih Dan untuk seluruh sisi ruangannya pun sudah cukup terlihat Jadi, pastikan kondisinya memang cerah Gambar gelas, angle terlihat semua bagian Kemudian juga tadi saya sebutkan bersih dan rapi Dan yang selanjutnya Format foto ya Bapak Ibu Lebih baik diambil secara landscape Atau melebar kiri dan kanan Bukan memanjang ke atas Nah, mungkin Bapak Ibu bisa cek lagi nih Untuk iklan kos Bapak Ibu saat ini Mungkin bisa dibuka aplikasi Mami Kos Dicek apakah foto yang Bapak Ibu lampirkan saat ini Itu sudah sesuai seperti yang apa saya sampaikan tadi Atau mungkin ternyata itu foto dua tahun lalu Atau satu tahun lalu yang ternyata Bapak dan Ibu Ada melakukan renovasi, upgrade Sehingga kondisi kos yang sekarang itu lebih baik Nah, ketika itu memang ada Silahkan nih lakukan revisi ataupun pergantian foto Di iklan kos Bapak dan Ibu Nah, untuk Bapak Ibu yang punya kendala nih di foto kos-kosan Mungkin karena nggak ada waktu nih buat ngambil fotonya Atau mungkin masih bingung kira-kira foto yang baik dan jelas itu tuh bagaimana Atau mungkin nggak ada orang nih di rumah Ataupun di kos yang bisa diminta bantuannya untuk mengambilkan foto Atau mungkin harga di luar sana yang memang cukup mahal Di sini Mami Kos kita menyediakan promo Untuk Profoto Seharga Rp350.000 saja Bapak Ibu Dan ini Dan ini bisa Bapak Ibu dapatkan ketika Bapak dan Ibu adalah pengguna aktif God Plus Jadi untuk owner-owner God Plus kita kasih promo untuk Profoto ini Dengan biaya Rp350.000 Dan ini sudah include video ya Bapak Ibu Jadi tidak hanya foto saja gitu ya Tapi termasuk video juga Jadi ketika fotonya ada, videonya juga ada Dan mungkin lebih informatif gitu ya Ditampilkan di iklan Bapak dan Ibu Itu mungkin lebih membuat performa dari iklan kos Bapak dan Ibu tuh jauh lebih diminati Dan untuk harga tersebut Bapak Ibu juga tidak perlu repot lagi Karena ini sudah terima beres Kenapa? Karena nanti setelah Bapak Ibu membeli paket tersebut Ini nanti dari mulai pengambilan foto, editing Sampai penguploadan ke iklan Bapak Ibu itu sudah dilakukan oleh tim Mami Kos Nanti ketika Bapak Ibu dan Bapak dan Ibu membeli paket ini Nanti ada tim Mami Kos yang akan menghubungi Untuk dijadwalkan kira-kira kapan pengambilan fotonya Jadi kita akan lakukan konfirmasi dulu Nah untuk harga ini tadi khusus pengguna GP Bapak Ibu Dan saat ini belum tersedia di aplikasi Jadi ketika Bapak Ibu berminat untuk paket yang ini Silahkan menghubungi saya mungkin atau bisa juga menghubungi Bidi Di areanya masing-masing, di kota masing-masing Jadi nanti bisa disampaikan untuk paket Profoto 350 ribu Profoto God Bless gitu ya Bapak Ibu Nah selanjutnya tadi kan kita sudah ngebahas soal eksistensi ya Yang pertama disiapkan adalah foto Nah yang kedua ini adalah deskripsi kos Jadi tadi kita sudah siapin foto Karena foto itu adalah poin di mana yang dilihat ketika iklan gitu ya Selain harga gitu Karena pertama pasti harga yang dilihat kemudian foto Dan selanjutnya adalah deskripsi Nah kenapa deskripsi ini penting? Jadi sebisa mungkin deskripsi yang Bapak Ibu tampilkan di iklan Itu adalah deskripsi yang memang tersedia di kos-kosan Bapak dan Ibu Dan pastikan tidak ada satupun fasilitas yang tidak masuk ke sini Plus jika Bapak Ibu mau lebih detail lagi gitu ya Dari mungkin opsi-opsi yang sudah disediakan di aplikasi Mami Kos Di bagian bawahnya itu ada info tambahan Di mana Bapak Ibu bisa membuat kalimat-kalimat Ataupun apalagi nih hal yang menonjol dari kos-kosan Ibu Nah Bapak dan Ibu bisa terapkan di bagian info tambahan Nah contohnya seperti yang di bawah ini Tuh ya Nah kalau untuk deskripsi kos sendiri Kenapa sih ini penting gitu kan Karena jangan sampai contoh Bapak dan Ibu itu punya harga kos Anggaplah 3 juta gitu kan Dan 3 juta itu sebenarnya Bapak dan Ibu kosnya Dengan fasilitas yang cukup eksklusif Tapi ketika Bapak dan Ibu menampilkan di sini ada yang kurang Contoh misal kamar mandinya itu tuh di dalam plus water heater gitu kan Tapi hanya membuat kamar mandi dalam tanpa mencantumkan water heater Jangan sampai kayak ada anggapan loh harganya begini Tapi kenapa fasilitasnya hanya begini gitu kan Nah nilai-nilai yang seperti itu sebisa mungkin disamakan Dan jangan sampai ada satu fasilitas yang mungkin Bapak Ibu sediakan Tapi lupa nih dimasukkan di deskripsi di sini Nah kemudian selanjutnya keaktifan ya Bapak Ibu Karena tadi kalau kita udah eksis nih tampilannya dari segi foto Deskripsi udah menarik gitu ya Nah kita juga perlu aktif Aktif seperti apa yang dimaksud Nah sebenarnya di aplikasi Mamikos itu Bapak dan Ibu kelihatan nih Aktifnya itu tuh seperti apa Karena di platform akan terlihat dari platform aplikasi untuk tenan gitu ya Atau calon penyewa Mereka bisa melihat apakah pemilik kos ini tuh lagi online Baru saja online ataupun udah lama online Nah sebisa mungkin Bapak Ibu Jangan sampai seperti yang digambar ini nih Satu bulan yang lalu Karena itu terlalu lama gitu ya Nah kalau bisa seperti ini baru saja online Atau mungkin satu jam yang lalu Dua jam yang lalu Tiga jam yang lalu Kenapa sih harus aktif Karena kita udah punya bekal Iklan kos yang udah menarik gitu ya Dan mungkin disitu kan ada pasti semacam Cat yang masuk Booking yang masuk Ataupun hal-hal yang lain yang bisa kita Berikan feedback atau respons Karena secara gak langsung ketika Seorang tenan atau calon penyewa Lagi lihat kos Bapak Ibu Tapi Bapak Ibu kurang aktif Ketika mungkin ada pertanyaan yang mungkin dia pengen tanyakan Tapi belum dijawab nih di iklannya Bapak Ibu Ini mungkin akan terlewat begitu saja Mungkin dia sudah mendapatkan jawaban di kos yang lain Jadi pastikan keaktifan itu dilakukan ketika ada chat masuk dibalas Ataupun kalau misalnya sudah ada yang booking Bapak Ibu lakukan konfirmasi Dan kalau tidak berkenan karena satu dan lain hal Ya silahkan untuk ditolak Seperti itu Nah tadi kan kita udah persiapkan nih Untuk hal-hal yang perlu Ketika nanti tenan akan melihat kos Nah apa sih langkah menarik calon penyewa Nah rat kaitannya dengan poin-poin yang sebelumnya Cuma disini mungkin kita bisa lebih mencantumkan keurulan kos Dengan cara yang pertama Fasilitas yang disediakan oleh kos-kosan Seperti yang tadi saya sampaikan Kalau memang itu ada fasilitasnya Ya cantumkan jangan sampai tidak Kalau perlu Ketika Bapak dan Ibu belum punya fasilitas seperti Wi-Fi gitu kan Karena kan Wi-Fi sekarang Adalah salah satu hal yang diminati Apalagi kan sekarang kalau anak kuliah itu sering WF Eh WF Apa namanya Daring Daring atau kuliah online Kalau yang bekerja mungkin WFH ya Kerja dari rumah Yang pastinya internet ini menjadi salah satu kebutuhan utama untuk mereka Jadi kalau mungkin belum ada Wi-Fi Mungkin bisa diupgrade dengan Wi-Fi Mungkin nanti bisa disesuaikan dengan budget Dan mungkin harga yang akan ditawarkan Nah terus kedua Sediakan tanaman atau bunga di lingkungan kos Agar terlihat asri dan nyaman Nah ini lebih kepada Biar supaya kosannya itu tuh Lebih menarik dan asri Yang mungkin sebelumnya belum ada tanaman-tanaman Bisa nih ditambahin tanaman-tanaman Gak perlu mahal-mahal sih Bapak Ibu Intinya kalau misalnya ada tanaman hijau gitu kan Mungkin kondisinya lebih apa ya Seperti di rumah lah Kalau bisa dibilang kayak gitu Jadi kalau mungkin bisa dilakukan silahkan dilakukan Nah yang ketiga Jarak antar kos dengan fasilitas sekitar kos Nah ini seperti contoh yang tadi saya masukkan di deskripsi ya Disitu kan si owner tersebut Dia memasukkan keterangan Seperti 10 menit ke ATM 5 menit ke minimarket Dekat dari busway Dekat dari MRT dan lain sebagainya Nah ini adalah salah satu hal yang membuat kos Ibu itu adalah Terlihat sebagai kos yang strategis gitu kan Dan ketika mungkin dia ngekos di situ Dia mungkin akan menekan biaya lain nih Ketika mungkin jaraknya agak jauh Dan kalau itu menjadi nilai jual di kosan Bapak dan Ibu Silahkan dicantumkan Nah setelah itu Langkah menarik lainnya adalah Lakukan diskon atau promo kos Kenapa sih perlu nih untuk diskon-diskonan Nah sebenarnya kan dari Mami Kos itu juga udah ada menyediakan diskon Dan diskon itu biasanya kita berikan ke calon tenan Ketika transaksi pertama kali di kos Bapak Ibu Khususnya di Khususnya owner-owner yang memang sudah berlangganan God Plus ataupun Mami Ads gitu ya Dan di sini kalau Bapak Ibu Pengen nih membuat promo tersendiri Itu juga bisa Jadi ketika Bapak Ibu sudah aktif fitur GP Mungkin di situ kita ada Fitur di mana Bapak dan Ibu bisa setting promo Nah untuk setting promo itu sendiri sebenarnya Tidak terlalu rumit ya Bapak Ibu Karena kan di sini tergantung Bapak dan Ibu Kira-kira mau sistem yang seperti apa Apakah mau memberikan promo ketika si teman itu tuh Menyewa langsung 3 bulan Langsung menyewa 6 bulan Dan 1 tahun gitu Pasti akan berbeda ketika dia hanya sebulan 3 bulan Apalagi ngambil sampai jangka waktu 6 sampai 1 tahun Nah ketika mungkin dia ngambil langsung sekali banyak nih misal 3 bulan atau 6 bulan Mungkin Bapak Ibu bisa sisikan kayak Oh oke diskon di 10% atau berapa persen gitu ya Nah ketika Bapak Ibu setting ini Otomatis ini akan menambah Ditambah apa ya daya tarik dari si teman ketika ada kos-kos yang Tulisan diskon Ada tulisan diskon atau batch diskon di kos-kosannya gitu Jadi atau mungkin untuk promonya Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan promo-promo momen-momen tertentu Kayak sekarang kan lagi promo Lagi momen awal tahun ya Atau mungkin bisa dibikin promo awal tahun Kalau kemarin Desember Bapak Ibu bisa bikin promo akhir tahun gitu kan Jadi nanti silahkan disesuaikan dengan kebutuhan dan mungkin budget dari Bapak Ibu sendiri Nah yang selanjutnya tetapkan harga bersaing Yang pertama ketahui mayoritas pengguna kos di wilayah Bapak dan Ibu Maksudnya seperti apa Kita juga harus mengetahui sebenarnya penghuni kos kita ini mayoritas profesinya apa gitu ya Atau umurnya berapa dan kalau misalnya lebih bisa spesifik seperti itu Kita bisa menentukan kira-kira harga yang harga bersaing itu tuh seberapa besar Nah kalau misalnya untuk area kampus, area perkantoran, ataupun mungkin ada area-area lain nih Yang mungkin di luar itu seperti mungkin area industri ya Kayak banyak pabrik-pabrik atau bagaimana Pasti itu untuk range harganya berbeda Dan mungkin di kota-kota Bapak Ibu sendiri kan Untuk tingkat OMR-nya juga berbeda ya Jadi mungkin bisa disesuaikan juga dengan itu Dan yang kedua Bapak Ibu juga bisa melakukan evaluasi Atau mengkoreksi harga kos-kosan Bapak Ibu dengan cek atau gunakan fitur cek properti sekitar Dan di sini fungsinya sebenarnya membantu Bapak Ibu dalam menyiapkan data kos-kosan Karena dengan fitur ini Bapak Ibu itu bisa ngecek nih di sekitar saya Kos-kosannya itu tuh range harganya berapa sih dengan fasilitas yang sama Dan kemudian kayak harga terrendah berapa, harga tertinggi berapa, rata-rata berapa Plus Ibu dan Bapak juga bisa mengetahui Berapa sih demand ataupun orang-orang yang mencari kosan saat ini di bulan Januari gitu Nah dari situ mungkin Bapak dan Ibu bisa kayak tentukan lagi kira-kira mau seperti apa Untuk menentukan harga kos Bapak dan Ibu Nah tadi eksistensi udah kemudian yang selanjutnya nih media, pemasaran, dan promosi Jadi tadi kan kita sudah menyiapkan informasi yang lengkap, foto yang baik Kemudian keaktifan Bapak Ibu juga sudah dilakukan dengan baik gitu ya Nah dimana saatnya sekarang kita boosting itu Kita lakukan dengan membeli ataupun mengikuti program yang ada di Mami Calls Mungkin salah satunya adalah Mami Ads ya Bapak Ibu Jadi disini Mami Ads adalah fitur promosi di Mami Calls yang dapat mengoptimalkan performa iklan kos Bapak dan Ibu Agar lebih mudah ditemukan oleh calon, tenan, apapun penyewa Nah untuk Mami Ads ini sendiri sebenarnya yang ketika sudah dibayar gitu ya Ataupun dibeli ini itu ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu lakukan Dan nanti ketika Bapak Ibu buka di aplikasi Itu nanti akan ada pilihan untuk menganggarkan saldo yang sudah diisi gitu ya Nah untuk penganggaran saldo Disini metode anggarannya ada dua Yang pertama adalah maksimal sama yang kedua itu adalah harian Nah bedanya itu apa? Kalau untuk maksimal adalah iklan akan selalu dinaikkan tanpa batas waktu hingga saldo habis Tapi kalau misalnya yang harian Anda atau Bapak Ibu dapat menentukan batas anggaran saldo yang ingin digunakan Dan iklan kos akan terus naik perharinya sesuai dengan anggaran harian yang sudah ditentukan sampai saldo habis Jadi kalau misalnya yang maksimal itu Bapak Ibu tidak perlu kayak menganggarkan perharinya harus berapa gitu Jadi akan memotong dari saldo utama Nah tapi kalau misalnya yang harian ini kita bisa men-setting tiap harinya itu maksimal yang Bapak Ibu keluarkan itu tuh mau berapa Misal kalau disini kan terterannya Rp. 5.000 gitu ya Misal perharinya Rp. 5.000 di alokasikan Maka setiap hari itu maksimal akan memotong Rp. 5.000-Rp. 5.000 gitu Dan ketika di hari ini sudah di jam misalnya Bapak Ibu menganggarkan saldo Rp. 5.000 nih di hari ini atau mungkin Rp. 10.000 Dan ternyata di jam 2 siang tadi itu sudah lewat batas maksimal Nah otomatis iklan tersebut akan non-aktif yang tadinya naik jadinya turun kembali gitu kan Atau mungkin kalau Bapak Ibu lihat di aplikasi itu kan ada toggle hijau ya Itu nanti akan bergeser menjadi abu-abu Nah tandanya berarti kos Bapak Ibu yang tadinya Bapak dan Ibu anggarkan Rp. 10.000 tadi itu sudah melewati batas maksimal di hari itu Nah kalau misalnya mau naikin lagi gimana? Nah sebenarnya dia akan otomatis naik lagi besok Mulai dari 0 dengan batasan yang sama Rp. 10.000 Tapi kalau misalnya Bapak Ibu merasa di jam 2-nya sudah terpakai nih Tapi mungkin pengen coba lagi untuk diperpanjang di hari yang sama gitu ya sampai di malam hari Silahkan klik lagi nih toggle-nya agar aktif Sehingga nanti akan memulai lagi untuk capai di batas maksimal yang tadi tuh Rp. 10.000 Nah kalau untuk saldo maksimal sendiri Saran penggunaan untuk Bapak dan Ibu yang tidak mau repot dan ingin selalu terdepan Pilih metode anggaran ini Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu memang males nih untuk on-off dan lain-lain Silahkan pakai yang maksimal Tapi kalau misalnya yang harian ini menjaga anggaran dan ingin performa iklan tetap optimal Pilih metode anggaran yang ini Nah sebenarnya kalau untuk metode anggaran yang tepat Bapak Ibu perlu melihat poin-poin berikut ini nih Yang pertama Perhatikan siapa pasar kos Bapak dan Ibu Seperti yang tadi saya jelaskan ketika mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui siapa nih kira-kira Yang lebih banyak kos di tempat Bapak dan Ibu Ini nantinya kan mungkin lebih bisa memudahkan ketika Bapak Ibu Meng-setting ataupun memikirkan ulang kira-kira pengeluarannya seperti apa gitu ya Nah yang kedua berapa banyak jumlah kamar kosong dan tipe kos Bapak dan Ibu Karena mungkin kosannya cuma 10 kamar gitu ya Ketika kamarnya 10 tapi kondisi kamar kosongnya cuma 1 Ya mungkin ini bisa menjadi pertimbangan juga nih untuk mengambil saldo harian gitu ya Dan mungkin bisa disesuaikan lagi nih mau berapa ribu nih per hari Karena kan mungkin kamar kosongnya hanya 1 Tapi kalau misalnya kamar kosongnya tadi total kamar 10 kamar kosongnya itu 5 Berarti kan 50 persennya lagi keadaan kosong gitu ya Jadi ini angka yang cukup besar 50 persen Jadi mungkin bisa disesuaikan lagi untuk alokasinya Biar supaya hasil juga lebih maksimal Dan selanjutnya Lakukan observasi di aplikasi untuk menentukan anggaran efektif Nah ini maksudnya seperti apa bagi Bapak dan Ibu yang mungkin akan mencoba membeli Mommy Ads Ataupun sudah memakai Mommy Ads gitu ya Coba lakukan observasi kecil-kecilan Bagaimana kira-kira kalau misalnya dianggarin di hari ini sampai hari apa gitu ya Dengan budget berapa kira-kira per hari itu Berapa nih yang klik mungkin ya Atau mungkin di jam berapa sampai jam berapa saldo itu sudah terpakai Dan kira-kira kalau misalnya disetting lagi di jam-jam yang lain Mungkin yang tadinya pagi sampai siang terus sore ke malam Kira-kira lebih tinggi yang mana Kalau misalnya ternyata demandnya memang lagi tinggi Tapi alokasinya cuma Rp5.000 gitu ya Dan cepat habis mungkin agak sayang gitu Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah tahu nih kira-kira efektifitasnya di jam berapa Di hari apa Nah itu Bapak Ibu bisa tinggal setting kembali On-offnya seperti apa Perharinya berapa Ataupun mungkin yang tadinya maksimal jadi harian Harian jadi maksimal dan mungkin lain sebagainya Lalu lihat seberapa banyak klik dan chat di jam atau hari tertentu Dan bagaimana hasil dari percobaan anggaran yang berbeda Nah itu tadi ketika Bapak dan Ibu sudah observasi Sudah mengetahui hasilnya berapa persentasenya dan lain-lain Bapak Ibu bisa menentukan pola selanjutnya Mungkin di bulan selanjutnya Ataupun next transaksi gitu ya Kira-kira untuk sistem anggarannya sendiri itu tuh mau dibuat berapa rupiah Nah yang terakhir adalah lakukan evaluasi Nah maksudnya di sini adalah ketika Bapak dan Ibu sudah melakukan tahapan-tahapan yang tadi saya jelaskan Lakukan evaluasi kembali Kira-kira apakah yang sudah diterapkan efektif atau tidak Nah karena bisa jadi banyak faktor-faktor lain yang mungkin bisa kita improve lagi Ataupun mungkin banyak hal-hal lain yang perlu kita perbaiki gitu ya Jadi apa saja nih yang perlu diperhatikan setelah mengaktifkan Mami Ads Nah yang pertama Pastikan iklan kos Bapak dan Ibu itu dalam keadaan aktif ya Bukan dalam keadaan reject kah atau ngedraft kah atau apapun Pastikan iklan Bapak dan Ibu itu lagi aktif Dan informasi yang diberikan baik dari foto, deskripsi, harga, semua-semuanya itu sudah benar dan sesuai Biar tenan pun ketika nanti mengunjungi dan survei mereka tidak kecewa gitu ya Dan untuk poin selanjutnya Pastikan Bapak dan Ibu sudah mengalokasi saldo Mami Ads dengan menaikkan iklan di tiap tipe kos yang masih tersedia kamar kosong Nah maksudnya tiap tipe ini adalah Mungkin Bapak dan Ibu punya 20 kamar gitu ya Dari 20 kamar tadi Jadi Bapak Ibu itu punya beberapa tipe harga yang berbeda Jadi maksud tipe di sini adalah punya kamar dengan harga berbeda dikarenakan fasilitas mungkin biasanya Kayak misal yang dari 20 kamar yang di lantai 1 itu semuanya kamar mandi dalam Yang lantai 2 ternyata kamar mandi luar Otomatis kan ini membuat harga berbeda Mungkin kalau yang di bawah pakai kipas angin Atau di 2 kamar sebelah mana itu ternyata ada yang pakai AC Ini kan pasti akan berbeda Jadi kalau misalnya ada beberapa harga seperti itu Kan nanti di iklan kos itu ada beberapa tipe ya Bapak Ibu Kita biasa menyebutnya tipe A, tipe B, tipe C, dan seterusnya Tergantung berapa harga tiap tipe di kosannya Bapak dan Ibu Jadi ketika nanti mungkin mengalokasi itu nanti akan terlihat tipe-tipenya Jadi jangan mengaktifkan hanya yang bagian atasnya aja Jadi coba scroll sampai bawah Kalau memang Bapak dan Ibu adalah pemilik kos dengan beberapa tipe iklan gitu ya Jadi dari beberapa tipe tersebut Dicek lagi nih mana yang memang itu kamar kosong Bisa jadikan dari 20 kamar anggaplah ada 4 tipe gitu ya Bapak Ibu Yang harga 1 juta, 2 juta, atau 2,5, yang terakhir 3 juta gitu Nah ternyata 3 juta ini udah full Yang kosong itu tipe A, B, sama C Maka yang Bapak Ibu naikkan itu adalah tipe A, B, dan C gitu Lalu yang ketiga ketahui apakah alokasi saldo yang dipilih sudah tepat Nah ini membahas balik lagi nih metode anggaran yang tadi seperti saya bahas Harian dan maksimal Dari situ ketika Bapak Ibu sudah mencoba maksimal ataupun mungkin sudah mencoba harian Kira-kira efektifitasnya seperti apa Dan jangan ragu untuk mencoba beberapa Apa namanya Mencoba beberapa Anggaran Ataupun mencoba beberapa program Karena dari situ kita bisa mengetahui Kira-kira mana nih yang cocok media promosi untuk ikan kos utah Gitu Nah yang terakhir Lakukan pengecekan berkala setiap harinya Pastikan semua tahapan sudah dilakukan dan efektif Nah yang terakhir ini Intinya Bapak dan Ibu lakukan pengecekan berkala Pastikan yang tadi saya sebutkan di poin-poin sebelumnya Itu sudah dilakukan Dan ketika pengecekan sudah berjalan Nanti mungkin Bapak dan Ibu juga sudah mengetahui nih Kira-kira apa aja yang perlu dilakukan selanjutnya gitu kan Dan mungkin apa perlu memperbaiki sesuatu dari Apa yang sudah diterapkan nih di kosannya Bapak Ibu Karena bisa jadikan dari chat-chatnya Tenan Yang udah nanya ke Bapak Ibu Banyak nih misalnya nanyain Mungkin kosannya Bapak dan Ibu tuh adalah kamar kosong Kosongan gitu kan Ternyata di chatnya itu ada yang nanyain Udah termasuk kasur nggak ya Nah ternyata banyak yang nanya itu Tapi mungkin belum tersedia nih di kosannya Bapak Ibu Mungkin bisa kayak diterapkan beberapa percobaan gitu ya Di beberapa kamar untuk diisi fasilitas kasur Ataupun mungkin contoh-contoh yang lain ya Yang mungkin memang Bapak dan Ibu temukan Di, apa namanya, di kolom chat Ketika Tenan bertanya gitu kan Sebelum melakukan kos di tempat Bapak dan Ibu Sampai jumpa di tempat Bapak dan Ibu Sampai jumpa di tempat Bapak dan Ibu Ataupun yang harus Sampai jumpa di tempat yang lain Sampai jumpa di tempat yang lain Secar sekat